Halo teman-teman, bagi para pencinta dan pengguna game DLS, jumpa lagi bersama saya di channel OZGame Oke, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman yaitu ada 4 cara untuk membeli pemain pada DLS 2022 Oke, sebelum kita lanjut di pembahasan 4 cara tersebut Yang pertama, ini perhatikan, ini adalah akun saya yang baru Jadi di sini diamond ada 148 dan coinnya ada 621 Kemudian untuk profil saya ini, stadium yang saya gunakan masih 20.000 Kemudian rating timnya masih 60 Lalu untuk pertandingan atau matchnya yang pernah saya lakukan dan pernah saya dapatkan pada juaranya masih kosong semua ya Juara 1, 2, dan 3 juga masih kosong Jadi ini memang benar-benar akun yang baru Kemudian saya akan bagikan tips dan trik Ada 4 cara untuk kita bisa membeli pemain pada DLS 2022 Oke, cara yang pertama seperti yang umum Membeli pemain yaitu dengan cara di live transfer Ini cara yang pertama, kita masuk ke live transfer Kemudian di sini tertera ada pemain-pemain yang mau kita beli Yang penting pemain yang kita tuju yang kita beli ada dan coin yang tersedia itu ada Ya tinggal klik kemudian kita beli Itu cara yang pertama Semuanya sudah tahu Oke, cara yang kedua Masih di bagian live transfer Ini ada top pick Saya klik top picknya Nah di sini, di bagian top pick ini Ini kita menggunakan diamond Yang kita butuhkan adalah 490 diamond Nah di sini, ini sudah muncul pemain dengan rating 80 ke atas Namun di sini, ini dibatasi oleh waktu Jadi pemain ini bisa kita dapatkan Di situ ada waktunya 2D, 20H, 35M Artinya, pemain ini ada di sini dibatasi dalam waktu 2 hari, 20 jam, dan 35 menit Jika dalam waktu yang sudah ditentukan itu Kita tidak segera membelinya Maka pemain-pemain yang ada di sini ini akan berubah Entah itu berubah menjadi lebih tinggi Atau berubah menjadi lebih rendah Itu nanti dari sistem DLS yang menentukan Seperti itu Oke, kemudian cara yang ketiga Masih di live transfer Kita menggunakan skode Pada pilihan skode ini Ada 3 macam Ada yang common, rare, dan legendary Apa bedanya? Kalau yang common Dari common, rare, dan legendary Kita membutuhkan coin Dan semuanya 2 pemain Common 2 pemain, rare 2 pemain, legendary 2 pemain Yang membedakan dimana? Yang membedakan adalah bahwa ini Kita ini baru mencari Mencari pemain Ini belum membeli, ini baru mencari Mencari, tapi kita sudah bayar Nanti saat kita menemukan, itu akan membayar lagi Di sini contohnya yang common Itu ketentuannya 93% itu pemain dengan rating di bawah 70, kemudian 5% pemain dengan rating 70-79, yang legendary 2% itu pemain dengan rating 80 ke atas Itu kemungkinan pencarian Dan ini acak ya Mencarinya acak Begitu juga yang rare 80%, 15%, dan 5% Yang paling tinggi Legendary Kita ada kemungkinan mendapatkan pemain yang ratingnya 80 ke atas itu hanya 15% Itu cara yang ketiga Kemudian cara yang keempat Kita menggunakan agent Nah, di agent pun sama seperti tadi Ada 3 Common, rare, dan legendary Cuma di sini Kita membelinya menggunakan diamond Jadi, untuk yang common Itu dengan 40 diamond Kita akan mendapatkan 1 pemain Dengan rating kurang dari 70 Tapi itu sudah jelas Kita hanya mengeluarkan 40 diamond saja Berbeda dengan yang Sekot tadi 75 ini Misalnya ini yang common 75 Itu kita untuk mencari Nanti pemainnya berapa Itu kita membeli lagi Jadi, ada 2 kali tahapan 2 kali pembayaran Itu kalau di scout Sedangkan untuk yang di agent Ini cuma 1 kali Dan itu sudah pasti Jadi, 1 pemain dengan rating di bawah 70 Kemudian yang rare Itu 1 pemain dengan rating 71-79 Diamond yang dibutuhkan 225 Nah, ini di rare ini Ini tidak mungkin Akan muncul Pemain yang di bawah rating 70 Karena sudah ditentukan Di situ Antara 71-79 Sedangkan yang legendary Ini 1 pemain legendary Dengan ratingnya 80 ke atas Itu sudah pasti 350 diamond Seperti itu Jadi, tinggal teman-teman Sesuaikan dengan coin Atau dengan diamond Dan sesuaikan dengan kebutuhan Sekali lagi Dalam membeli pemain Itu sesuaikan dengan kebutuhan Untuk yang mana Contohnya di sini Di bagian bag ini Di setiap pemain Di sampingnya Atau di bawahnya Itu ada keterangannya Nah, keterangannya itu yang Perlu dipelajari Perlu diketahui oleh teman-teman Keterangan itu sudah saya bahas Di video sebelumnya Silahkan cek di deskripsi Oke, seperti itu ya Tipsnya Trik dan caranya Untuk kita membeli pemain Pada DLS Terserah teman-teman Mau menggunakan cara yang mana Yang jelas Dari keempat cara tersebut Memiliki kelebihan dan kekurangan Oke, terima kasih Semoga bisa bermanfaat Jika dirasa bermanfaat Dukung kami Dengan like, subscribe, dan share Juga aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman Bisa mendapatkan update terbaru Terima kasih Dan selamat mencoba Terima kasih